Berawal dari iri hati, muncullah gagasan nelenek. Seorang ustadz, sebut saja AI di Sawang Depok, ditangkap polisi karena bikin cerita huak. Ia bersama beberapa warga mengaku menangkap babi ngepet atau babi jelmaan manusia sebesar anjing berwarna hitam yang kerap menjuri uang warga. Padahal semua itu hanya rekaya sasang ustadz karena melihat tetangganya hidup berlebihan. Ada pelajaran berharga dalam kasus di sini. Membetnah siapapun pasti ada ganjaran. Babi yang nggak mencuri dibilang mencuri, terus dipenggal kepalanya. Padahal binatang yang dilebeli menajiskan itu tak berbuat. Kini sang ustadz masuk buit. Jadi ini babi. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat yang nggak telanjang, nggak ngelian, yang telanjang aja yang bisa ngelian. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli apa punya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapet lo tuh bagom. Alhamdulillah wazir bagom dapet. Ini bagom tadinya nggak besar, emang nggak kecil gini, bu, besar. Ketika kalungnya lepas, mengecil. Nah yang kita khawatirkan, semakin lama nanti, semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya wakti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Saya sampaikan bahwa kasus ini berawal dengan adanya cerita masyarakat sekitar merasa kehilangan buang. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kemudian dari tersangka ini, mereka yasa dengan memesan secara online seekor babi dari bocita binatang yang dibeli harganya 900 ribu. Kemudian ditambah biaya mongkos 200 ribu. Jadi tersangka ini bekerjasama kurang lebih 8 orang membuat cerita, mengarang cerita seolah-olah babi ngepet itu benar. Ternyata itu adalah rekayasa dari tersangka dan teman-temannya.